Halo Gadgeteers! Setelah beberapa kali pakai device dengan under display camera, gue menyimpulkan teknologi ini belum bisa merebut kegunaan selfie camera konvensional karena beberapa alasan, terutama kualitas jepretannya yang belum sepantan. Smartphone ini Xiaomi Mix 4, sepertinya akan mematahkan judgement gue itu. Oh ya, by the way, Snapdragon 888+, gimana nih? Masih kencang, panas, dan throttling kah? Yuk kita lihat di Xiaomi Mix 4. Seminggu gue pakai smartphone ini, ada beberapa hal yang menurut gue penting untuk dibahas mendalam. Yang paling utama adalah under display kameranya dong. Teknologi ini sudah beberapa kali, kami berdua nyoba. Terakhir di Z Fold 3, dimana masih punya problem yang sama. Seperti hasil foto dan videonya yang serba berkabut, resolusi rendah, dan masih kelihatan kameranya di layar kalau dilihat secara teliti. Xiaomi berhasil memberikan under display kamera terbaik sampai saat ini dengan Xiaomi Mix 4. Secara penampilan, satu-satunya hal yang bisa bikin kita ngeh bahwa ada kamera di dalam layar adalah lubang dari screen protector bawaan. Di luar itu benar-benar asli nggak kelihatan. Beda banget kalau disandingkan dengan Fold 3 yang masih kelihatan pixelated seperti mata lalat di beberapa background. Di sini benar-benar kita dikasih sensasi melihat screen yang 99% tanpa hambatan. Buat kalian-kalian yang gadget enthusiast lama, wow faktornya ngelihat layar begini tuh apa ya, mirip ketika megang mix versi pertama dulu yang selfie camnya nyempil di dagu. Tapi ya ini jelas lebih dahsyat lagi dong. Untuk hasilnya pun udah lebih bagus daripada apa yang ditawarkan di UDC Default 3. Secara resolusi jauh lebih besar, 20MP versus 4MP. Sehingga processing untuk ngilangin kabut atau dehaze lebih efektif di Mix 4 ini. Walaupun begitu kalau dibandingkan dengan selfie kamera konvensional ya masih kalah lah ya. Terutama kalau di kondisi lighting sulit seperti backlight dan lowlight. Di mode selfie video pun masih kelihatan kabut-kabutnya. Secara Mix 4 belum bisa melakukan proses dehazing ketika record video. Hal penting berikutnya yang mau gue bahas adalah performa. Snapdragon 888 Plus. Yap, ini adalah smartphone pertama dengan chipset ini yang kami coba. Seperti rilis seri Plus sebelumnya nggak banyak yang berubah sebenarnya dengan Snapdragon 888 Plus dan 888. Ada kenaikan clock speed sedikit aja. Secara benchmark ada kenaikan sekitar 10-20 ribu poin di AnTuTu dari Mi 11 Ultra yang menggunakan Snapdragon 888 ketika dites di dalam kulkas. Namun ketika dites di ruangan AC biasa, hasil yang gue dapetin justru di bawah. Di wildlife stress test, Mix 4 selalu gagal menyelesaikan tes running grafis 3D berat sepanjang 20 menit di app ini karena overheat. Masuk ke Genshin Impact dengan settingan rata kanan di awal sih bisa ya 50-60 fps. Tapi main 15 menit, Mix 4 akan dipelanin speednya untuk mitigasi panas sampai 25-30 fps. Rada kocak ya. Kalau di compare sama Poco X3 GT, yang separah-parahnya masih bisa dapet 40-50 fps ketika throttling. Di luar itu, kayak main PUBG yang relatif gak butuh power kenceng, relatif aman-aman aja dan gak ada masalah. Dipake sehari-hari non-gaming juga demikian. Hal terakhir yang penting adalah soal UI, baterai dan charging. Karena lumayan nyambung nih ketiganya. Softwarenya udah MIUI 12.5 Enhanced Version yang kalo kata Xiaomi di improve dan optimize performa jangka pendek maupun jangka panjangnya. Bisa keep lebih banyak apps di background dan konsumsi baterainya lebih irit. Karena in general makan resource lebih kecil. Nah, satu hal yang bisa langsung gue rasain adalah soal baterai. Total pemakaian bisa tembus 24 jam dengan screen on time 5-6 jam. Perlu diinget lho, baterainya cuma 4500 mAh. Layar gue set di 120Hz dan gue pake dengan lumayan berat, including gaming lebih dari 1 jam. Nice banget ini, secara MIUI 12 kan seringkali ngabisin baterai di background ya di beberapa device yang keluar tahun ini. Udah gitu kalaupun akhirnya abis, nge-charge dengan charger 120W bawaannya bisa nge-charge dari abis total sampe full. Sekitar 15-20 menit. Koks! Soal smoothness di UI pun berasa improvement-nya. Lebih sedikit, microstarter dan animasi-animasi di UI lebih ringkas dan lancar. Walaupun begitu, secara desain UI ini belum banyak perubahan di versi MIUI yang katanya bakalan rollout secara global dalam waktu dekat ini. Masih rame dan riwe. Sisa device-nya sebetulnya gak ada yang wah ketika dibandingkan dengan seri MI 11 tahun 2021. Gue jelasin, singkat aja ya. Secara desain, bodinya gede, tebel, berat dan punya kamera bump yang tebelnya mirip MI 11 Ultra. Cuma bedanya ya gak ngelebar aja bumpnya. Xiaomi Mix 4 terbuat dari material ceramic unibody yang artinya gak ada potongan antara frame dan back cover. Punya proteksi IP53 yang artinya cuma tahan percikan. Ini sebenernya kemunduran ya dari MI 11 Ultra yang udah IP68. Lanjut, SIM tray-nya bisa dual SIM tanpa ada slot SD card. Di atas ada air blaster khas smartphone Xiaomi. Dan di bawah ada speaker yang ditandem dengan speaker di bagian earpiece menjadi stereo speaker. Ini juga satu hal lagi yang gak sewah seri-seri flagship Xiaomi yang keluar akhir-akhir ini. Walaupun udah bawa embel-embel Harman Kardon, inferioritas sound quality-nya berasa. Dibandingkan MI 11 Ultra, MI 11, bahkan MI 10 sekalipun. Berasa dong, bass-nya kurang dan overall suara cenderung cempreng. Layarnya lagi-lagi turun secara spek dari MI 11 dan MI 11 Ultra. Di sini balik lagi ke layar AMOLED resolusi Full HD+, walaupun masih mengusuk refresh rate tinggi 120Hz. In real life sih gue gak terlalu masalah ya, soal itu yang penting kualitas layarnya terbagus. Brightness-nya bisa sampai 800 nits di luar. Dan udah support fitur-fitur layar kekinian seperti HDR10+, udah Widevine L1, dan diproteksi dengan Gorilla Glass Victus. Dan tentu jangan lupa seperti yang gue bilang tadi, fitur terbesar layarnya adalah hampir tiadanya hambatan berupa hole punch camera, bezel tebel, ataupun notch. Sensor kamera yang dipakai MI Mix 4 gak super wah ya, kayak MI 11 Ultra. Melainkan sama kayak MI 11, MI 10T Pro, MI 10, dan bahkan MI Note 10. Samsung ISO Cell Bright HMX 108MP. Tambahan ya dari yang Satis bilang, terkadang frame rate-nya gak stabil dan memang in general terkesan jadinya kurang smooth. Kalau mau lebih smooth ya pakai yang 4K, 30 atau 60 fps saja. Karakter foto yang dihasilkan gak asing lagi karena kita udah berulang kali nyoba handphone dengan sensor yang sama. Bokehnya cakep, tapi titik fokusnya sempit, khususnya kalau kita foto objek dari jarak deket. Terus isu fokusnya masih ada nih, kadang suka gak fokus atau lemot baik mode foto maupun video. Isu fokus ini gak jarang berlanjut ke night mode. Ditambah kalau foto objek orang, suka aneh lah seperti yang kalian bisa lihat. Atau bisa dibilang over process banget. Jadi keinget MI 11 Ultra nih, begini juga soalnya night mode-nya. Diluar itu, all good, mau go lihat sample pictures-nya. Soal versatility up to 5x optical zoom, solid. Dan up to 10x digital zoom, masih reliable. Kalau soal dari kamera depan, kita udah banyak bahas ya mengenai UDC, under display camera. Jadi mungkin gak usah kita bahas lagi spesial. Oke, itu adalah Xiaomi Mix 4. Sebetulnya ada satu lagi hal baru di Mix 4 ini, yaitu implementasi Ultra Wideband Technology. Fungsinya adalah ketika berada di dekat perangkat IoT yang support teknologi ini, kita bisa langsung mengontrolnya dengan Mix 4. Sayang sekali, gue belum bisa nyoba karena gak punya IoT yang mendukung teknologi ini. Anyway, kita patut apresiasi betapa advance-nya Xiaomi soal under display camera ini. Di tengah kompetitor yang masih terlihat kesulitan mengimplementasikannya di produk komersil. Walaupun begitu, gue masih belum lihat teknologi ini bakal menggantikan selfie camera tradisional dalam waktu dekat. Karena belum mampu menghasilkan foto dan video yang se-level. Di luar UDC, Xiaomi Mix 4 merupakan rilis yang solid dari Xiaomi. Sayang sekali, menurut sumber-sumber yang terpercaya, kecil kemungkinan akan rilis di luar China, terutama di Indonesia. Jadi, kalau kalian tertarik untuk menikmati smartphone dengan under display camera terbaik di dunia saat ini, monggo cek lapaknya Apple Tree. Link udah gue taruh di deskripsi. Sekian aja video dari gue kali ini. Gue Alessa, this is K2G. Tunggu racun-racun kami berikutnya. Bye guys! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax